Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Sintia Rompas. Saudara tim gabungan pencarian korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan sumbar masih melanjutkan pencarian korban dan evakuasi kendaraan tertimbun. Pencarian korban terkendala akses di mana titik longsor yang berada di area yang sulit dan penggunaan alat berat yang tidak bisa maksimal. Memang masalah akses ini sangat terkendala sekali karena akses jalan menuju lokasi titik longsor ini sangat sulit sekali. Kemudian dalam pengerahan alat berat pun tidak bisa maksimal karena memang kondisi wilayahnya yang membuat pengerahan alat berat itu menjadi tidak maksimal. Sementara itu tim gabungan pencarian korban banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan sumbar menyisir aliran sungai untuk melanjutkan pencarian korban. Kali ini sektor pencarian difokuskan di daerah kecamatan Tarusan, kecamatan Suterah, dan kecamatan Bayang. Hingga saat ini total korban yang ditemukan berjumlah 23 orang, sedangkan 6 orang lainnya masih dalam pencarian. Hingga saat ini sampai tanggal 11 Maret 2024, korban yang meninggal 23 orang, dan dalam pencarian 6 orang. 3 orang di kecamatan Suterah, 2 orang di kecamatan Terusan, dan 1 orang di kecamatan Bayang. Terima kasih. Penyaluran bantuan dilakukan secara estafet dilanjutkan dengan motor untuk bisa sampai ke titik terdampak.